Halo semua, selamat datang di Hazel Kitchen Seperti biasanya di video kali ini Aku mau bagiin lagi salah satu resep untuk ide jualan Ini murah banget, dijamin rasanya juga enak Pastel ekonomis dengan bahan-bahan yang super duper murah Dijual seribuan aja, cocok untuk isian snack box Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana resep dan cara pembuatannya Simak terus videonya, sampai selesai Oke, langsung aja untuk langkah berikutnya Sini aku siapkan terigu dengan protein tinggi Kemudian mentega yang dicairkan, boleh menggunakan mentega ataupun margarin ya Ini diaduk dengan spatula, sampai semuanya tercampur dengan merata Kalau udah seperti ini, langsung aja kita akan ganti uleni menggunakan tangan Pastikan tangannya sudah dicuci bersih Kalau udah, ini tuang air secara perlahan Kemudian adonannya diuleni sampai semuanya tercampur dengan rata dan menjadi kalis Untuk menghindari kelembekan, sebaiknya teman-teman memasukkan airnya secara perlahan ya Dan untuk resep dan takarannya, semuanya sudah aku tulis di kolom deskripsi di bawah Nanti teman-teman bisa cek di situ ya Nah ini terus aja diuleni adonannya hingga tercampur rata dan menjadi kalis seperti ini Kurang lebih selama 5 menit ya Kalau udah, ini akan aku gulung atau akan aku rapihkan seperti ini Kemudian masukkan kembali ke dalam mangkuk, lalu ditutup dengan kain atau plastik wrap seperti ini Kemudian ini didiamkan selama kurang lebih 30 menit maksimal supaya adonannya lebih rileks dan lentur Nah oke langkah berikutnya, aku akan membuat isiannya Ini ada 2 buah kentang yang sudah aku cuci bersih kemudian potong dadu Kemudian ada 2 buah wortel juga dengan ukuran sedang ya Lalu disini aku pakai bihun Teman-teman boleh menggunakan yang lainnya Untuk bumbunya simple banget Disini aku hanya pakai bumbu racik sayur sop, kemudian lada, gula dan garam Langkah berikutnya, masukkan minyak goreng secukupnya aja Ini digunakan untuk menumis si sayurannya ini Masukkan wortel, kemudian kentang Dan yang paling penting ini bumbunya Disini aku pakai yang bumbu racik sop Ini simple banget ya, teman-teman gak perlu ngulek atau gak perlu kupas-kupas bawang Kemudian masukkan merica Lalu ini diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata Ini dimasak menggunakan api kecil aja Kalau udah tambahkan sebanyak 1 sendok makan sauri saus tiram Atau untuk mereknya bebas ya, teman-teman mau pakai apa aja Selanjutnya kita tambahkan air Airnya kurang lebih 100-150 ml Ini digunakan untuk mempercepat proses pematangan si kentangnya Kalau udah teman-teman pada proses ini bisa menambahkan seledri Ataupun daun bawang ya Tapi karena disini aku gak ada Jadi aku pakai parsley dan oregano Tapi sebaiknya menggunakan seledri aja Karena aromanya lebih harum Nah ini dia Ini dimasak sampai si kentang dan wortelnya ini lunak Nah oke kalau udah berikutnya Masukkan si bihun Ini diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata Pada proses ini jangan terlalu lama memasaknya ya Karena takutnya hancur Jangan lupa untuk selalu mengkoreksi rasanya Nah disini aku tambahkan tadi sedikit gula dan garam ya Tapi maaf banget Seperti biasa aku lupa recordnya Nah seperti ini Kalau misalnya airnya sudah kering Ini berarti sudah matang ya Siap untuk digunakan Kemudian kita balik lagi ke adonannya Ini udah didiamkan selama 30 menit Teman-teman bisa lihat hasilnya tuh super duper kalis dan lebih relax Kemudian ini kita siapkan wadah Kemudian ambil secukupnya Untuk satu adonan Masing-masing ini beratnya seberat 8 gram Jadi ini pastelnya gak terlalu besar ya Karena aku mau jual seribuan aja Jadi aku bikin yang sedeng-sedeng aja Nah kalau udah selesai dibulatkan seperti ini Kemudian langsung aja Siapkan alas Disini aku pakai talenan plastik Kemudian untuk rolling pinnya Ini aku pakai kayu biasa Ambil satu adonan Kemudian pipihkan berbentuk bulat seperti ini Nah untuk memimpihkannya Jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal Jadi cukup aja Atau disesuaikan aja Kalau mau dijual seribu atau dua ribuan aja Kemudian diberi isian Sebanyak satu sendok teh Kalau udah ini langsung aja Dilipat dan direkatkan Bagian pinggirannya seperti ini Pastikan tidak ada yang bocor ya Untuk sisinya Nah oke selanjutnya Kita lipat berbentuk pastel Disini maaf banget Ini rekodnya gak jelas ya Jadi teman-teman dijamin Pasti udah balet pada bisa ya Untuk melipat atau mengukir si pastel ini Nah oke kita lakukan Semuanya sampai selesai Untuk satu resep ini Aku jadi sebanyak 30 pastel seribuan Kalau dititip di warung Ini dijamin laris banget Untuk isian snack book juga Ini oke banget ya Nah kalau misalnya Teman-teman gak mau pakai Tepung terigu protein tinggi Gak apa-apa dan gak masalah Teman-teman bisa pakai Tepung terigu curah Yang beli di warung Seperempat itu harganya Cuman Rp2.500 Untuk isiannya juga sama Boleh pakai kentang dan wortel Beli di pasar dijamin lebih murah Jadi kalau misalnya Mau dijual Rp1.000 atau Rp1.500 Itu sama-sama dapet untung ya Jadi disesuaikan aja Dengan harga bahan-bahan Yang teman-teman beli Nah oke sekali lagi Kita lakukan Untuk proses lipatnya seperti ini Ini aku yakin Teman-teman bisa lebih rapi Daripada aku ya Karena aku juga belum merapi banget Nah ini dia udah selesai Pastelnya Ini bisa langsung digoreng Nah aku kasih tips juga Kalau misalnya teman-teman Mau dibikin frozen Sebaiknya pastelnya Digoreng terlebih dahulu Kurang lebih 1 menit Jadi supaya si teksturnya ini Lebih kokoh Karena kalau dalam posisi Keadaan mentah seperti ini Diletakkan di dalam freezer Nanti saat akan digoreng Dia ini bakalan lengket Karena terkena Atau terkontaminasi Dengan air es ya Jadi lebih baik Untuk stock freezer Teman-teman harus menggoreng Selama 1 menit Sampai si permukaannya kokoh Nah ini kalau udah Langsung aja kita balik Ini digoreng Sampai warnanya kecoklatan Seperti ini dan matang Kalau udah ini langsung aja Karena aku tiriskan Dan juga ada tips Satu lagi Untuk menggoreng Supaya hasil pastelnya Mulus Teman-teman bisa menggunakan Api yang kecil Cenderung yang kecil Banget ya Nah jika apinya Terlalu besar Dia teksturnya Bakalan ada Bulat-bulat Atau berjerawat Seperti punyaku ini ya Tapi gak apa-apa Dijamin rasanya Tetap enak Walaupun ini tuh Hasilnya gak cantik Karena aku gorengnya Menggunakan api besar Nah ini dia Pastel Dengan harga seribuan Yang super duper Ekonomisnya Udah jadi Teman-teman bisa dilihat ya Ini tuh bentuknya Bener-bener menggoda banget Warnanya juga cantik Isiannya full Dan ini dijamin Enak banget Nah oke Sampai disini dulu Untuk resepu kali ini Sampai bertemu Di videoku yang berikutnya Sampai jumpa Terima kasih